Intro Ada kompas juga di belakang Saya gak tau Mbak Umi apa termasuk adil Sekarang cuma mengingatkan rakyat Bapak ada Otoritarian baru Mas Komar Apakah kok kompas Dan lain sebagainya gak perlu minta maaf dulu Mengagung-agungkan beliau Itu lho Karena saya dari awal gak pernah Ini orang ini tidak berubah Kita saja yang tidak tau sejak awal Siapa dia Oke nenggak aku nasul jahat Putet juga harus minta maaf Bukan cuma saya minta maaf dulu telah Aku dari awal gak pernah dukung Saya selalu bilang Pemimpin tangan besi Mematikan nyali Pemimpin yang dinabikan Mematikan nalar Sejak 2014 Saya diserang oleh netizen Sorry dad Saya tertarik lagu Sunda Dari Kiai Haji Hasan Mustafa Mas Lukman Terus Saya lagu kan begini Kata ku Tuhan adalah teman Kata teman Tuhan adalah aku Kataku Tuhan adalah siapa Kataku Tuhan adalah siapa Kata siapa Tuhan adalah aku Omong kosong kita bicara tentang Mas Nur Kolismajid Cak Nur Tanpa kita bicara tentang ketauhitan Ketua Saya setuju dengan murid saya Murid saya itu cuma dua di Indonesia Yaitu Gusmus sama Cak Nun Nah beliau sudah disini Salah satu yang dilupakan dari reformasi Yang justru sangat penting Kata Gusmus Adalah reformasi tentang Pandangan kita Tentang Tuhan Saya orang matematik Ketika Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun Maka tersebutan Tuhan sama dengan satu Mbak Ami Tidak bisa disama dengan satu numerik Begitu satu numerik ini sudah bukan Tuhan Karena sudah kita bisa bayangkan Di dalam diriku ada banyak aku Sangat banyak aku Di dalam diriku Di dalamku ada banyakku Di dalam diriku Ada banyak aku Sangat banyak aku Di dalam diriku Di dalamku Ada banyakku Ada aku yang sakit Ketika disakiti Ada aku yang melihat Aku sakit Tapi tak ikut merasakan sakitnya Ada aku yang melihat Aku yang melihat aku sakit Tanpa ikut merasakan sakitnya Sampai tujuh lapisan Sihir di dalam diriku Itulah koyuk Itulah Tuhan yang bersemayam Di dalam diriku Mula ya soleh Wasallim do' iman Abadan Ala habibika Khoirikul kikulihin Telepon samatin Telepon Ya Rabbi Bil Mustafa Belima Kho Sidana Firlana Mama Sorry saya Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Cak Tadi Mbah Tejo Telepon saya ya Iya tadi Tapi Cak Nur lagi seribu Mungkin lagi ngobrol sama Tuhan Bisa saja Mbah Tejo ini Tapi bener kan Lagi asik masuk sama Tuhan kan Cak Nur Ya Bagaimana ya Saling mengasiki Dan saling diasiki Asik masuk Enak banget Kita ketepukan di dunia ini Mungkinin mukiti Sampai sudah asik masuk sama Tuhan Tuhan yang mana tapi Cak Iya Tuhan yang mana ya Hmm Pertanyaan apa lagi itu Iya Iya mungkin aku sedang asik masuk dengan Tuhan Tapi Hmm Tuhan yang mana Aku bahkan bingung dengan pertanyaan Sampai Ya kalau sekali bercak Nur aja Bingung apalagi saya Tapi karena Sampaiyan pernah ngomong Tidak ada Tuhan selain Tuhan Hah Mosok saya bilang begitu Iya Sampaiyan tidak ngomong Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi tiada Tuhan selain Tuhan Aku pasti tuh Cak Serius ya Bener ya Saya bilang begitu Maksud aku bohong Aku ini memang Presiden Presiden Jan Jukers Tapi bukan Presiden yang tukang bohong Gitu loh Pak ngomong Sampai ngomong Tidak ada Tuhan selain Tuhan Sumpah Serius Tidak ada Tuhan selain Tuhan Iya kan Dimana saya bilang begitu Di teater arena Taman Ismail Marsuki Waktu itu saya masih jadi warna Taman Kompas Disuruh langsung sama bos saya Bigos Almarhum Jakob Utama Pertentangan agama yang model seperti apa ya Iya lagi ada pertentangan agama Apa model seperti 212 Oh 212 belum ada Cak 212 2016 Cak Nur sudah tidak tinggal disini Gimana sih Bukan pertentangan agama Oh iya iya Lupa Hehehe Saya kan tanggal 29 Agustus tahun 2005 Sudah meninggalkan cintaku Omikomari ya Bukan cuma meninggalkan Pak Omi Sampai juga meninggalkan kita semua Meninggalkan bangsa Indonesia Bapak kan bang Hehehe Itu dia Jangan melebih-lebihkan saya seperti itu Jadi saya sudah tidak ada ya Waktu 212 ramai-ramai di Monas itu Yang Jakarta jadi lautan putih itu Loh kok tau kalau itu di Monas ya Kok tau kalau waktu itu Jakarta jadi Putih-putih Melad di Alibaba Dari mana aja Ya kan saya bisa lihat dari sini semuanya Malah dari sini lebih jelas Oh gitu Eh Mbak Tejo Waktu ada pertemuan di Taman Ismail Marzuki Jakarta Itu lagi ada ribut-ribut apa sih Soal agama Ya saya gak tau lupa ya Tapi Waktu itu saya lagi di Gompas Jadi disuruh sama Pak Yaakob Untuk meliput Tanah air lagi mendidih waktu itu ya Publik menunggu Bapak Bangsa Nur Kholis Majid Angkat bicara Wah sudah hadir waktu itu AC sampai gak terasa AC saking penuhnya Tidak terakhir Deg-degan Eh ternyata datang Candor datang Saya lupa bajunya Tapi saya masih ingat senyum Saya hadir sendirian Ya tidak sendirian sebagai orang Indonesia Tapi sendirian sebagai orang Jombang Iya Maksud Mbak Tejo Ya semua kan tau penduduk Jombang itu cuma tiga Gus Dur, Cak Nun, Sama Cak Nur Trias politika Trias politika Triumfirat ya Trimas ketir Mbak Jiwo jancuk Loh kok meso jancuk Kok jancuknya waku Mungkin kepengaruh logat akhirat Tapi sendirian waktu itu Iya ya Kok saya dibiarkan sendirian oleh Gus Dur dan Cak Nun ya Iya Terus waktu itu di teater arena Di Taman Ismail Marzuki Saya bilang apa Ya saya sudah lupa Cak Tapi yang jelas Cak Nun Waktu Cak Nur Tidak ngomong panjang lebar Cak Nun ngomong singkat-singkat Dan yang saya paling ingat Cak Nur ngomong Tidak ada Tuhan selain Tuhan Tidak ada Tuhan selain Tuhan Tidak ada Tuhan selain Tuhan Iya Tidak ada Tuhan selain Tuhan Kenapa? Karena semua agama Ya sebetulnya Islam Semua agama yang wajar Ya itulah Islam Semua yang berserah diri kepada Tuhan Itulah Islam Bumi dan langit Waktu langit masih berupa asap Pasrah kepada Tuhan Alam adalah Islam Semua agama yang serasi dengan alam Yang alamiah adalah Islam Agama itu alami Agama itu wajar Agama itu wajar Berarti agama seperti kecantikan Miss Universe Loh kok meluas sampai ke kecantikan Ya kan kecantikan itu menarik tanpa paksaan Tanpa ancaman dosa Bisa aja Bisa aja Cak Nur Ya Disini tadi ada haul Cak Nur ke-19 Ada orasi dokter Mukidi Eh Sukidi Mukidi Sukidi Sukidi Ya ya Sukidi Jadi tadi ada orasi kebudayaan dari Mukidi Eh Sukidi Bukan Mukidi Mukidi gak bisa bikin orasi kebudayaan Mukidi sekarang oleh publik disebut Mulyono Oleh teater Tapi dua-duanya Mukidi sama Mulyono Gak bisa bikin orasi kebudayaan Bisanya bikin dinasti Dinasti kebudayaan Wah sehenggak mudeng situ lagi ngomong apa Loh kok aku lagi ngomong apa Masa katanya dari situ tampak jelas Indonesia Masa gak ngerti konteksnya Mukidi Halo Ya semuanya tampak jelas dari sini Kecuali soal Mukidi Tapi saya bukan ngomong soal Mukidi Pak Saya ngomong Sukidi Sukidi Dokter Oh Sukidi Betul Dokter dari Harvard itu Betul Anak dusun dari Seragen itu Iya Di dalam buku Lama Sukidi Selama beliau masih jadi Belum jadi dokter Dia menulis tentang Cak Nur Cak Nur Kata Cak Nur Di dalam buku itu Nabi S.A.W Pernah meminjamkan masjid Untuk berikan gereja Mbak Tejo nyindir keadaan sekarang di Alam Fana Enggak Ada negara yang katanya toleran Yang katanya paus mau datang itu Tapi orang-orang Nasrani Banyak yang susah dapat tempat beribadah Enggak Enggak menyindir Nusantara Tapi malah satir Malah agak sarkastik Enggak Saya gak menyindir siapa-siapa Saya gak akan menyindir pemimpin disini Soal tidak adanya toleransi Karena saya pegang omongan Cak Nur Tentang etika Tentang etis Tentang sikap etis Persisnya bagaimana sikap etis itu Cak Nur bilang Selama ini kalau kita ngomong etik Kita selalu Bagaimana etik terhadap orang lain Padahal menurut Cak Nur yang lebih penting Etis terhadap diri sendiri Iya kan Pedagang itu etisnya jadi pedagang Jangan maksa jadi anggota DPR Itu gak etis Pebisnis jadilah pebisnis Jangan terjun ke politik Apalagi jadi presiden Kacau Karena gak etis terhadap diri sendiri Iya kan Bener Halo Wah Mbak Tejo ini ternyata pintar juga ya Santrinya siapa dulu Terus-terus Terus menurut Cak Nur Kita buang waktu Ngertik seseorang Yang memang bukan makomnya jadi presiden Itu bukan kalian Mengertik orang Seorang pemimpin yang makomnya pedagang Itu buang waktu Kita mengkritiki seorang presiden Yang makomnya pedagang Yang gak bisa menjadi Ibu Yang gak bisa mengajumi kebindekaan Itu buang lah Tejo Itu menurut Cak Nur Jangan-jangan kita melakukan Eh Mbak Tejo Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf saya pamit dulu Tiba-tiba dia melambai-lambai Memanggil saya Siapa? Gustur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus menurut Cak Nur Kasmur Terus menurut Cak Nur Terus menurut Cak Nur